Halo, jumpa lagi dengan Masari Citayam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali dengan Masari Citayam Kali ini mau membedakan jenis merpati Merpati edemik, merpati jas, dan merpati kolong atau merpati biasa ya Yang pertama merpati biasa atau merpati kolong Ini merpati kolong, semacamnya begini ya Ini masih pada anakan semua ya Macamnya begini, ini merpati kolong Atau yang biasa di arah belah di rumah itu ya Buat mainan kolong atau mainan bal Yang ini ada merpati jenis edemik Edemik biasanya kalau yang disini banyak kan yang saya punya ya Yang berjabul, ada yang gak berjabul, edemik juga Macam jawa sungut Kalau yang saya punya ini merpati edemik Ini jenisnya sudah silangan ya Ada merpati kerai, saya silang sama melatih kuku Kayak ini ya, dia berjambul ya biasanya ya Jadi kalau yang atasnya merpati biasa Lain sekali ya, untuk bentuk tumbuhnya lebih gedean merpati yang biasa Ini dia, bodinya juga lain Bentuknya juga lain Satu lagi ada merpati bias Yang ini yang hitam Pelantong putih Dia merpati hias Dia jenisnya capocin Capocin dia punya mantel disini ya Di leher ya Kebisarnya diantara mantelnya lebat Ini jenis bias Yang merah coklat ini jenis kolong Terus yang ini endemik Perbedaannya jelas sekali Untuk gaya terbang juga masing-masing berbeda ya Ya ini dua jenisnya merpati endemik ya Endemik dia penerbang Kalau dia terbang, dia tinggi dan akan lama Ada lagi yang jenis biasa Nah yang ini jenis kolong Biasa ya Kelihatan banget Untuk terbang dia sedang Tidak begitu lama ya Kalau terbang ya Kalau untuk jenis yang hias Yang capocin tadi Bentar, saya ambil dulu Kalau untuk jenis yang ini capocin Dia hias ya Dia kalau terbang susah Bahkan kalau terbang cuma sebentar Baik lagi terus gampang nemprok dia Kalau terbang ya Cuman indah Dan Diantiknya dilihat Ya Demik Badannya gede nih Badannya Maka bisa terbang Mungkin begitu ya cara Membedakan merpati yas Merpati kolong Dan merpati endemik Masa haricita ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh